selamat datang teman-teman di channel saya doyar haria di 9 juta kali ini adalah tutorial arduino dasar part 12 yaitu motor driver l298n 2 buah motor DC dan 1 buah arduino nano nah depan kalian sudah ada namanya motor driver l298n saya jelaskan satu persatu arti dari yang biru-biru ini karena yang paling penting adalah ini out 1, out 2, jumper, power, pin ke arduino, dan out 34 out 1, 2 ini adalah untuk motor A out 34 untuk motor B nah ini adalah untuk tegangannya untuk sumber daya yang masuk ke motor driver yang ini dan yang ini tengah adalah ground sebelah kiri ini adalah 12 volt lalu yang sebelah kanan itu adalah 5 volt nah teman-teman harus tahu kalau yang masuk ke sini di atas 12 volt jumpernya harus dibuka ya kalau yang masuk lebih dari 12 volt sekali lagi jumpernya harus dibuka nah yang masuk ini yang 12 volt ini sudah bisa dikeluarkan juga 5 volt artinya dia punya regulator tegangan 5 volt di dalam board itu sendiri sudah dimasukkan ya nah jadi ini masuk tegangan 12 volt bisa juga dikeluarkan 5 volt di power yang 2 ini ya untuk menggerakkan arduino untuk yalah untuk mensuplai daya ke arduino atau ke tempat mana-mana lainnya gak tahu lah nah dan yang selanjutnya adalah pin-pin ini nah pin ini ada berapa nih? 1, 2, 6 6 ya sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah NA dan NB NA adalah enable A NB adalah enable B nah si enable A inilah yang kita masukkan eee sinyal logika high atau logika low tapi menurut data SEED juga bisa digunakan sinyal berbentuk lebar pulsa ya pulsa modulasi lebar pulsa demikian juga B enable B ini juga yang masuk adalah bisa logika 0 dan 1 atau logika PWM dalam hal ini saya gunakan enable A dan enable B itu menggunakan sinyal pulsa PWM ya full speed modulation atau modulasi lebar pulsa nah in 1 dan in 2 itu untuk mengatur arah motor si A dan in 3 dan in 4 mengatur arah putar motor yang kedua ini yang B oke nah konsep percaya gini tadi kan ini konstant ya pulse speed modulation kalau pulse speed modulation kita berikan in 1 nya 0 in 2 nya bernilai logika 1 maka motor motor akan berputar ke kanan oke demikian sebaliknya enable A kita kasih lebar pulsa PWM in 1 bernilai 1 in 2 bernilai 0 maka motor berputar ke sebelah kiri in 1 ini artinya input 1 ya in 2 input 2 in 1 dan in 2 ini logika yang diberi masuk dari Arduino adalah yang bernilai 1 atau 0 oke demikian juga untuk mengontrol motor si BI oke ya enable A enable B saya beri pulsa lebar pulsa modulasi lebar pulsa in 3 saya bernilai 0 in 4 saya bernilai 1 maka motor berputar ke arah kanan demikian juga sebaliknya enable B saya berikan modulasi lebar pulsa lalu in in 4 saya bernilai 0 in 3 saya bernilai 1 maka motor berputar ke arah kiri oke teman-teman oke guys disini juga saya berikan tabel logika kontrol supaya bisa kita lihat sama-sama ya nah ini pinnya tadi si motor driver ada enable A set in 1 in 2 lalu hasil enable B in 3 in 4 lalu hasil kira-kira membacanya seperti ini teman-teman kalau enable A saya beri pulse width modulation lalu in 1 saya beri logika 0 in 2 bernilai logika 1 maka hasilnya motor A akan berputar ke kanan saya sebutlah atau ke kiri ya dan jika enable A saya beri pulse width modulation in ya in 1 saya beri logika 1 in 2 saya beri logika 0 maka hasilnya motor akan berputar ke sebelah ke arah sebaliknya ya motor A tadi nah saya beri disini tanda-tanya untuk teman-teman saya tantang teman-teman apa yang akan terjadi jikalau disini saya beri pulse width modulation in 1 in 2 saya beri nilai 0 in 2 bernilai 0 apakah benar akan berhenti tanda-tanya yang kedua bagaimana jikalau pulse width modulation saya beri disini atau logika 1 atau 0 lalu in 1 in 2 saya bernilai 1 dan 1 apakah hasil A akan memberikan pengereman atau motor berhenti dengan rem seperti itu kira-kira ya teman-teman boleh saya tantang coba nanti di rumah kalau sudah berhasil apakah betul saya ini komen di bawah oke demikian juga yang untuk enable B nya ya konsepnya sama oke guys depan kalian sudah ada programnya ya algoritma nya sama dengan sebelumnya yaitu tutorial 11 algoritma nya masih sama nah sekarang kita masuk ke void setup di void setup ini begitu banyak pin yang harus kita setting ya inilah kekurangan menurut saya ya ini kekurangan daripada motor driver L298M tadi terlalu banyak menggunakan pin dari si Arduino sehingga boros ya menurut saya sementara di motor driver sebelumnya MX Mx1038 kalau gak salah ya atau 5508 itu saya menggunakan cuma 5 pin termasuk si potentiometer artinya di motor driver hanya butuh 4 oke teman-teman oke sekarang saya tunjukkan eh saya kasih tau yang mana-mana aja untuk motor A yang mana-mana aja untuk motor B oke 2, 5, dan 6 saya gunakan untuk mengontrol motor A 3, 9, dan 10 untuk motor B A0 ini untuk potentiometer ya seperti sebelumnya jangan bingung nah di void loop nya pun sederhana yaitu beri kasih dulu atau memberikan atau inisialisasi atau apalah istilahnya variable bernama pot dengan jenis integer lalu si pot tadi kita suruh untuk untuk mengambil data dari analog read A0 ini artinya adalah baca si analog 0 pin analog 0 lalu masukkan ke variable pot lalu nilai yang di variable pot itu saya petakan dari 0 1023 nilai yang terbaca ke 0 ke 180 lalu simpan lagi di pot yang ini sudah ditimpa dengan nilai yang baru selanjutnya adalah bicara pin analog 5 pot ini adalah enable A yang 10 ini adalah enable B jadi dua-dua ini bicara tentang pulse width modulasi atau modulasi lebar pulse A oke sementara digital write 6 dan 2 6 saya kasih high yang ini adalah untuk IN 1 ya IN 1 saya bernilai high lalu IN 2 saya bernilai low demikian juga ini IN 3 yang saya beri high IN 4 saya bernilai low ini pin-pin Arduino tadi ya sekarang kita compile oke teman-teman setelah di-upload nanti hasilnya seperti ini ya saya buka dulu ini motor A motor B nya semua pin-pin nya sudah saya hubungkan ingat jangan lupa hubungkan ground antara motor driver dengan Arduino Nano OK supaya jangan membingungkan nanti mencari masalah yang kenapa tidak bisa hidup oke sekarang kita hidupkan lalu saya putar potensiometernya berlanggan berapa putar oke demikian demonstrasinya terima kasih teman-teman sudah menonton video saya mudah-mudahan berguna buat kita semua jika lo berguna boleh dibagikan kemana pun juga oke dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya daaah sampai jumpa di video saya